Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu anak perusahaan daripada Astra International TBK yang terkenal karena bisnis mereka yang menggurita dari berbagai sektor, dari alat berat, sampai di bidang retail, sampai di bidang kelapa sawit, dan lain-lain itu mereka tekuni ini merupakan perusahaan yang request oleh teman-teman yang ingin dibahas, merupakan perusahaan sawit daripada Astra International TBK namanya adalah Astra Agro Resta di TBK dengan kode emiten AALI atau kita panggil aja ALI kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu, hari yang satu ini yang bergerak pada awalnya bukan di sektor sawit sih, tapi tetap di sektor perkebunan tapi apakah itu kita simak sama-sama ya sebelumnya merupakan penggabungan atau merger dari beberapa perusahaan mulai mengembangkan industri perkebunan di Indonesia sejak lebih dari 30 tahun yang lalu berawal dari perkebunan ubi kayu, lalu kemudian mengembangkan tanaman karet, hingga tahun 2004 dimulailah budidaya tanaman kelapa sawit di provinsi Riau kini terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar dan dikelola melalui manajemen yang baik tahun 2019, luas area yang dikelola perusahaan ya, perseruan mencapai 287.904 hektare yang tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi bayangkan teman-teman ya, dua ratusan ribu hektare itu gede banget lalu dalam mengelola itu, mereka ada kemeritaan intri, inti, dan plasma dengan masyarakat ya jadi inti itu dari perusahaan, plasma itu kerjasama dengan masyarakat, sehingga mereka membantu komunitas di sana untuk berkembang juga dalam sisi bisnis juga ya tahun 1997, mereka melakukan IPO dengan kode emiten ALI dalam produk minyak sawit mereka, olahan mereka itu dalam bentuk olen, stearin, dan PFAD yang permintaan pasar ekspor antara lain dari Tiongkok, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan dan juga mengoperasikan pabrik percampuran pupuk NPK di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2016 dan Bumi Harjo, Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2017 setelah itu juga mulai mengembangkan usaha integrasi sawit-sapi di Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah jadi itulah sekilas tentang sejarah daripada ALI ini yep, awalnya memang bukan sawit, tapi akhirnya fokus ke sawit sekarang untuk prospeknya sih, di bidang konsumen berikut pastinya aman sih ya apalagi minyak kelapa sawit, yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat Indonesia yang mengonsumsi minyak kelapa sawit cukup banyak ya, untuk prospeknya sih oke lalu selanjutnya kita lihat pembagian sahamnya ada Astra International TBK kalau kita lihat disini sih aman aman aja jadi langsung aja kita masuk ke laporan keuangan daripada ALI ini yang sudah saya download, yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022 jadi mari aja kita simak sama-sama di PDF dan RT Business dan beginilah pendapatan pembagian saham daripada ALI dimana Astra International TBK itu memegang cukup banyak ya disini ada 2, 61% dan 17% lalu posi publiknya 20% jadi aman selanjutnya kita lihat fundamentalnya yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022 selanjutnya kita lihat di bagian net profitnya Rp809.000.000.000 kita coba cek di PDF apakah akurat laporan daripada RT Business ini pertama kita lihat dulu untuk mata uang pelaporannya memakai rupiah dan dalam pembulatan jutaan jadi perlu kita kalikan Rp1.000.000.000 kita masuk dulu ke laporan laba rugi mereka lalu kita lihat di bagian laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk ya ini dia Rp809.000.000.000 kita lihat liquidity kurang hasilnya 166% bagus ya ini adalah perbandingan antara aset lancar dengan hutang jangka jumlah aset lancarnya Rp9.000.000.000.000 liabilitas jangka pendeknya itu Rp5.000.000.000.000.000 jadi aset lancarnya lebih besar daripada hutang jangka pendek dengan turnover hari ini Rp14.000.000.000.000 cukup liquid cuman meskipun pemegang sahamnya oke turnovernya juga oke aman lalu di sisi liquidity juga oke cuman ada satu yang kurang menarik bagi saya ini dari pairnya ya kalau teman-teman tanya apakah ada referensi saham lain yang bergerak di bidang sawit banyak ya di dalam watchlist saya ada beberapa diantaranya kita lihat disini ada yang namanya ini ya tab G kayaknya cuman tab G aja sih ada beberapa yang keluar kayak ANJT kalau ada pada list saya karena valuasinya udah mulai mahal tapi tab G ini tetap yang bertahan ya turnovernya bagus pemegang sahamnya juga bagus lalu di sisi laporan keuangan juga update sampai kuartal kedua tahun 2022 udah update banget lalu untuk net profitnya sih memang lebih kecil maksudnya operating profitnya lebih kecil sih dari pada net profit jadi ini salah satu nilai minus tapi perbedaannya gak terlalu banyak jadi masih oke lah pernya 3 kali 3,82 kali lalu liquidity nya kurna rasio 180% jadi kalau dibandingkan dengan Ali jelas tab G menang jadi gitu aja referensinya teman-teman kalau teman-teman tanya apakah Ali ini boleh dipasuki ya boleh-boleh aja sih masih standar lah ya tapi jangan lupa untuk meragukan diversifikasi dan memakai uang dingin jadi gitu aja referensinya ada tab G Ali juga oke deh demikian pemasangan tentang Ali yang bergerak di bidang perkebunan kelapak sawit daripada Astra International TBK dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikah halo tak awak 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 awak